Kita akan membalikkan bagaimana marah KMTI itu sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia yang sebenarnya. Saya kalau terpilih menjadi Ketua KMTI harus menjadi orang tua kepada OKP-OKP yang ada. Ketika nanti terpilih, itu teman-teman yang belum memberikan pilihannya kepada saya, akan saya akumwabir. Terima kasih telah menonton! 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 Yang seksi ini diisi oleh semua warna, warna-warni. Makanya kita punya tujuan ke depan, KMP ini lebih berwarna. Punya semangat baru. Di dalamnya semua ada elemen OKP, semua lapisan pemuda ada semua di dalam wadah KMP ini. Dan khususnya kepada saya, ketika nanti terpilih, itu teman-teman yang belum memberikan pilihan yang kepada saya, akan saya akumul. Akan saya akumul. Karena untuk membesarkan KMP, untuk membesarkan dan mengembalikan kejayaan KMP, marwana, itu tidak cukup. Pemikiran dari seorang kekuasanya. Dan kita juga sepakat. Kita ingin mengembalikan kejayaan KMP. Mengembalikan marwanya KMP. Saya mengharapkan kepada semua teman-teman, para pendukung, para kandidat juga, kita tetap menjaga demokrasi kita, kita menjaga progresionalisme kita, karena siapapun yang terpilih, besok itu adalah ketua kita semua. Siapapun yang terpilih, besok, kita harus menggolong dan kita juga harus menerima dengan jiwa besar. Terima kasih telah menonton!